Intro Kapolres Pelabuhan Belawan terus melakukan temu toko agama, pemuda dan instansi pemerintahan, terutama Muspika, Semedan Utara guna membahas isu terorisme dan kriminal. Temu toko ini bermaksud membina silaturahmi sehingga satu dengan yang lain antarumat beragama bisa saling kompak. Acara silaturahmi ini berlangsung di Aula Polres Pelabuhan Belawan. Bahrun, salah satu toko agama dalam kata sambutannya mengatakan agar bersama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan untuk itu wajib senantiasa menjalin persaudaraan antarumat beragama melalui komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Terkait teroris yang selalu memecah belah kerukunan antarumat beragama, kita berperan untuk menjaga kekondusifan daerah kita masing-masing. Bung Zore Kataren, selaku Ketua FKPPI menghimbau kepada segenap komponen bangsa Indonesia untuk menjadikan momen ini sebagai momentum bersatu padu, bergandingan tangan mengkokohkan NKRI dan melawan terorisme dengan segala bentuknya. Terakhir kata sambutan dari Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis yang mengatakan bahwa Polres siap siaga menjaga keamanan dan akan mengerahkan personil demi tercipta keamanan yang kondusif dari kriminal dan terorisme. Ketua FKPPI mengatakan bahwa Polres Pelabuhan Belawan menyebut baik atas pelaksanaan pertemuan seluruh tokoh agama, lintas agama, juga stakeholder yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dan intinya pada hari ini adalah kita sama-sama menjaga agama apapun itu kita sama-sama menjaga agar tidak berkembangnya para teroris-teroris yang sengaja untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Turut hadir juga perwakilan dan Lantamal 1, perwakilan dan Ramil Hamparan Perak, Kajari Belawan, Ketua MUI Medan Utara, Ketua Kaumi Sumatera Utara, serta para pemuka agama. Saya beruntungan para tokoh dan lintas pemerintah dalam rangka menciptakan aksi teror yang melakukan ini terjadi di Maghublimo dan di Surabaya sekaligus menjaga keamanan emas menjelang keamanan suci roh badan. Dan insya Allah akan kita beri besok. Melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh NKB maupun para tokoh yang adil maupun kita dikatkan kuas padat untuk ketika terjadi nyalah sitel radikalisme seperti yang terjadi di Maghublimo dan di Surabaya para tokoh agama akan menghimbau atau pembinaan jemaahnya untuk tidak terprovokasi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Saya kira sepakar kita semuanya menolak bagaimana teror yang menjadi selama di belakang hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.